assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya nge channel sumber wulotv Hai jangan lupa ngitulur like komen dan subscribe nya ini saya posisi di atas jembatan yang ambruk ambruk telur ini ini miring telur ini ini update terbaru ini saya lihat apa itu jembatan yang ambruk telur lain saya di atas jembatan yang ambruk itu jembatan kantongnya kita mau Aduh apa itu mau lihat itu ya teman kita survei jembatan yang ambruk yang masih ada di tengah-tengah ini telur iya enggak ambruk ya enggak di atas ini enggak dibawa posisi tengah-tengahnya selamat menikmati ini jembatan yang ambruk ya telur ya saya coba turun menelusuri jembatan yang ambruk ya saya coba turun menelusuri jembatan yang ambruk ya saya coba turun menelusuri jembatan yang ambruk ya kita survei puing puing jembatan yang ambruk ya telur ya kita ngeopak turun ya telur ya ini telur ya posisi jembatan yang ambruk kita survei ya telur ya survei jembatan yang ambruk ya ini gak tau ini arsiteknya gimana telur ya karena jembatan ini ini telur apa ini posisi besinya ini gak gak jatuh ya gimana nih posisi besinya itu enggak enggak ini nyantol ini jadi agak bingung juga ini ini sangat berbahaya ini kalau mau dibersihkan gitu-gitu ya ini batu ajaib ya banyak batu ajaib ya kita survei apa itu peruntuhan jembatan geladak perak yang masih tergantung di batu-batu atau di tiang-tiang ya ini masih udung gitu ya ini sama pihak proyek mau dibersihkan cuma enggak tahu ini arsiteknya gimana ini masalahnya kemarin ditarik tiangnya juga nggak bisa tiang-tiang ini ini sangat keras makanya juga bingung ini arsiteknya gimana caranya bisa bisa bersih ini kan bisa nggak bisa harus dibersihkan dulu ini ini saya ada di tengah-tengah dulu nggak di bawah yang nggak di atas ada di atas apa itu jembatan yang masih gantung yang nggak jatuh nah ini sisa-sisa bangunan belandang ini tiang yang masih udung tapi yang apa itu yang masih kokoh nggak amruk kena cuma eropsi ini cuma tiangnya aja cuma nggak masuk ke dalam nggak amruk dan lempengannya nyantol ini jadi semacam kebanting ini jembatan telur ya ini juga jadi kalau lihat dari posisinya jembatan ini memang kena panas ini akhirnya amruk logikanya saya itu kalau menurut logika saya ini bukan karena kedorong eropsi atau apa bukan karena panas saja gitu jadi sampai amruk dan habis kena panas sedangkan jembatan ini kan berat ini besi sama apa itu sama asfalnya juga akhirnya kan nggak kuat nahan beban dan akhirnya amruk gitu lho info terbaru dari saya ini asfal yang masih utuh yang waktu eropsi itu nggak jatuh ke aliran kalau jatuh ke aliran bawah sana tuh lho yang jelas habis gitu kena itu kena apa itu kena banjir ini masih utuh ini masalahnya nyantol ini nyantol ke tiang yang ini ini tiang jembatan ini tiang jembatan ini nah ini tiang jembatan masih utuh ya cukup sekian aja ya tulur ya jangan lupa like comment dan subscribe dan semoga tulur-tulur seger waras kuasanya itu berjalan lancar dan rezekinya juga lancar dan buat tulur-tulur yang mau mudik lewat sini semoga selamat sampai tujuan nggak ada halangan apapun ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati